Tidak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga saat ini kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang kita terima hari ini dapat menjadi berkat bagi hidup kita. Saudaraku sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur karena kasih dan anugerahmu dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh kembali menerima kebenaran firmanmu. Mari kau yang berbicara dalam hidup kami Tuhan, nyatakan kehendakmu dalam hidup kami, kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman saat ini adalah, mengapa ada penderitaan? Saudaraku yang terkasih, ketika kita menonton televisi atau browsing berita di internet, Kita melihat begitu banyak berita-berita tentang penderitaan yang dialami oleh manusia. Misalnya, kemiskinan, bencana alam, dan yang terbaru adalah pandemi corona yang banyak merenggut nyawa manusia. Karena seringnya melihat berbagai peristiwa tentang penderitaan, kadang kita menjadi takut dan putus asa. Tidak sedikit juga pertanyaan yang muncul dalam hati kita. Mengapa ada penderitaan? Ada juga orang yang mengajukan sebuah pertanyaan klasik yang pernah kita dengar. Jika Tuhan ada, mengapa ada penderitaan? Mengapa Tuhan yang baik dan maha kuasa itu, mengizinkan penderitaan, kejahatan, dan bencana terus terjadi dalam hidup manusia? Saudara, kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan dan penderitaan, telah membuat sebagian orang ragu untuk datang kepada Tuhan. Dan sebagian lagi kehilangan semangat untuk bertumbuh dalam perjalanan iman mereka mengikut Tuhan. Saudara, penganut ateisme adalah orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan. Mereka mengatakan, jika Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan? Jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, bukankah seharusnya dia tidak membiarkan kejahatan ada di dunia? Saudaraku, ungkapan tersebut sangat tidak tepat. Kita tahu saudara, bahwa kebaikan Allah dan kemaha kuasaan Allah tidak dipengaruhi oleh kejahatan dan penderitaan. Kita tahu saudara, bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Allah memberikan manusia kebebasan untuk bertindak. Namun sayangnya, manusia menyalahgunakan kebebasan yang Allah berikan. Inilah saudara, sumber munculnya segala kejahatan dan penderitaan. Saudara, penderitaan terjadi bukan merupakan rencana Allah. Penderitaan terjadi bukan karena Allah yang menyebabkan penderitaan itu terjadi. Saudara, penderitaan terjadi karena manusia menyalahgunakan kehendak bebas yang Allah berikan. Sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, maka penderitaan mulai terjadi akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Saudara, penderitaan berasal dari kata derita. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan dapat menimbulkan ketakutan dalam diri manusia. Ada berbagai bentuk ketakutan akan menghadapi segala penderitaan. Misalnya, ketakutan akan kematian, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kebutuhan jasmani, seperti makanan, minuman, pakaian, serta segala kebutuhan hidup kita. Kadang ada juga ketakutan terhadap orang-orang yang membenci kita dan terus memusuhi kita. Sehingga hal ini membuat kita merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seharusnya mudah untuk dilalui. Tetapi kenyataannya, mengapa banyak orang yang putus asa? Mengapa hal ini terjadi, saudara? Karena mereka tidak memahami bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa jalan keluar yang Tuhan berikan? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seringkali kita merasa bahwa masalah yang kita alami adalah masalah yang besar dan tidak ada seorang pun yang dapat mengertinya. Melalui ayat ini, saudara, Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Paulus mengatakan hal tersebut bukan karena ia tidak mengalami penderitaan. Sebaliknya, saudara, dalam pelayanannya memberitakan Injil, Paulus seringkali menghadapi penderitaan. Dari kelaparan, kehausan, di penjara, bahkan sampai dengan aniaya. Paulus menderita bukan karena ia melakukan kejahatan. Dia menderita karena dia memberitakan Injil. Meski demikian, Paulus menganggap bahwa semua hal yang dia alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatannya. Mengapa Paulus memiliki respon yang demikian, saudara? Karena Paulus menyadari bahwa roh Allah yang tinggal di dalam dia jauh lebih besar daripada masalah yang dia hadapi. Paulus menyadari bahwa di dalam Kristus, dia lebih dari pemenang. Dalam Roma fasal 8 ayat 37 dikatakan, Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ayat ini ditujukan kepada jemaat di Roma yang mengalami penderitaan. Paulus mengingatkan agar iman mereka tetap kuat dan tetap teguh dalam menghadapi penderitaan. Paulus mengingatkan mereka agar tidak perlu takut atau putus asa, karena Allah ada di pihak mereka. Dalam Roma fasal 8 ayat 31 dikatakan, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ayat ini berarti bahwa Tuhan menjamin keselamatan hidup kita. Seluruh umatnya yang selalu meletakkan hidup dan masa depan ke dalam tangannya. Kuasa mana yang bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana yang bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa itu? Saudara, inilah kesadaran dan keyakinan iman kita. Orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, Allah kita yang berkuasa. Dalam keyakinan seperti inilah, kita menjadi tenang saudara dalam menghadapi kehidupan ini. Dengan segala macam persoalan dalam kehidupan kita. Ketenangan itulah yang kita perlukan terus menerus ada dalam hidup kita. Sehingga hal ini dapat membuat kita terus bersuka cita dalam menjalani kehidupan kita. Saudara, kita harus yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik. Ia mengizinkan penderitaan itu hadir dalam hidup kita. Tetapi ia juga menyediakan jalan keluar atas permasalahan kita. Saudara, ada pertanyaan. Mengapa orang benar yang menyembah dan melayani Allah juga tetap mengalami penderitaan? Firman Tuhan dalam Roma fasal 8 ayat 28 memberi jawabannya. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, jika kita sanggup memandang penderitaan seperti Allah memandangnya. Bahwa segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikan kita. Maka kita akan menjalani setiap penderitaan itu tidak dengan bersungut-sungut atau kehilangan harapan. Kita akan menjalani semuanya itu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini terjadi karena Allah sumber pengharapan itu selalu memberikan sukacita dan kekuatan baru bagi hidup kita. Saudaraku yang terkasih, untuk apa Allah izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Ada lima hal yang perlu kita perhatikan. Untuk apa Allah izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama saudara, penderitaan terjadi untuk mendewasakan kita. Bagi orang percaya, penderitaan yang kita alami justru merupakan proses di mana Tuhan sedang membimbing kita supaya hidup kita menjadi lebih dewasa. Iman kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam ulangan fasal 32 ayat 11, dikatakan laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Raja Wali mempunyai kebiasaan hidup di atas bukit yang terjal. Demikian juga sarangnya dibuat di sana. Setelah sarangnya selesai, maka induk Raja Wali mulai bertelur, kemudian mengerami telurnya sehingga menetaskan anak-anaknya. Sesudah itu, Sang Raja Wali menghangatkan anak-anaknya melalui sayapnya yang sangat lebar. Namun ketika saatnya tiba, tiba-tiba Sang Induk mengepak-ngepakkan sayapnya, serta menghancurkan sarangnya. Bagi anak-anak burung Raja Wali, tentu mereka tidak mengerti, mengapa seolah-olah Induk Raja Wali itu sangat kejam sekali. Tetapi Sang Induk itu tidak mau tahu, ia terus saja mengepakkan sayapnya sampai sarang itu benar-benar rusak. Setelah itu, Induk Raja Wali mengapit anak-anaknya dan membawa mereka terbang tinggi ke atas udara. Dan setelah itu, Saudara, secara mendadak ia melepaskan anak-anaknya. Tentu saja, Saudara, anak-anak Raja Wali yang bulunya masih belum banyak, mereka tidak mengerti dan tambah bingung tentang apa yang dilakukan oleh Sang Induk. Sehingga mereka seakan-akan menggerutu, ma'ra dan sebagainya. Berulang-ulang Sang Induk melakukan hal ini, sampai pada akhirnya, anak Raja Wali mulai mengepakkan sayapnya dan terbang sendiri. Ketika anaknya mulai jatuh, maka Sang Induk Raja Wali menopang anak-anak itu dengan sayapnya. Demikian seterusnya, sampai akhirnya sayap anak Raja Wali itu menjadi semakin kuat dan mereka dapat terbang sendiri. Pada waktu itulah, mereka mengerti apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh induknya. Pada mulanya memang sulit, sakit dan menderita. Tapi semua proses itu harus mereka lalui. Kalau Sang Anak Raja Wali maunya enak terus, maka ia tidak akan pernah dapat terbang sendiri. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Allah mengizinkan penderitaan terjadi untuk membuat kita semakin dewasa. Seperti anak Raja Wali yang seolah-olah dibiarkan berjuang sendiri, padahal sesungguhnya tidak. Ketika kita hampir jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan itu yang akan selalu menopang kita. Untuk itu, saudara. Jangan pernah menyerah atau putus asa ketika kita mengalami penderitaan. Karena penderitaan, Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan iman kita. Yang kedua, saudara. Untuk apa Allah izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, penderitaan itu terjadi untuk memeriksa kita. Dalam Yaakobus fasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, tidak semua orang suka diperiksa. Baik itu hasil kerjanya, dirinya sendiri, apalagi kehidupannya. Seringkali orang merasa malu atau gengsi sehingga tidak pernah mau mengaku bahwa dirinya sesungguhnya memiliki banyak kelemahan atau kesalahan. Itulah sebabnya, saudara. Kita perlu diperiksa supaya diketahui apa akar dari kesalahan itu. Seringkali, saudara, kita mendengar banyak orang yang dirawat di rumah sakit karena pada awalnya tidak mau memperiksakan kesehatannya. Namun, manakala sudah tidak berdaya, mau tidak mau, mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saudara, ketika penderitaan dialami oleh seseorang, maka ia perlu mengundang Tuhan untuk memeriksanya. Apa sesungguhnya yang tidak beres dengan hidupnya? Terlalu sering, saudara, ketidakberesan itu justru berasal dari diri kita sendiri. Jika Allah memeriksa kualitas kehidupan kita, seringkali alat pengukurnya adalah penderitaan, kesulitan, dan pencobaan. Bukan berarti, saudara, Allah ingin agar kita menderita karena kesusahan atau kesulitan itu. Justru, Allah ingin agar iman pengharapan kita dapat bertumbuh di dalam dia. Melalui penderitaan itu, Allah pasti memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas iman percaya kita kepadanya. Saudaraku, selanjutnya, untuk apa Allah izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Yang ketiga, saudara, penderitaan itu terjadi untuk memulihkan hidup kita. Saudara, setelah diperiksa, maka akan diketahui di mana letak kesalahannya. Jika sudah diketahui kesalahannya, lalu tidak diobati, maka hal ini tidak akan pernah pulih dan menimbulkan bahaya yang lebih parah. Itulah sebabnya, saudara, ketika sudah diketahui letak kesalahannya, seseorang itu harus segera diobati supaya hidupnya pulih. Dalam Masmur fasal 119 ayat 71-72 dikatakan, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara, memang rasanya tidak menyenangkan ketika kesakitan atau penderitaan itu terjadi. Namun sesudah itu, saudara, kita akan merasakan ada kebaikan di balik setiap penderitaan yang kita alami, yaitu untuk memulihkan hidup kita dan membuat kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, untuk apa Allah izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Yang keempat, penderitaan itu terjadi untuk melindungi kita. Saudara, Allah bisa mengubah penderitaan menjadi berkat. Ada banyak pengalaman dari toko Alkitab yang kehidupannya demikian. Salah satu contohnya adalah Yusuf. Kita mengenal Yusuf, saudara. Dia mengalami kesulitan, fitnahan, dan berbagai ancaman yang dia alami. Namun hasilnya, dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Penderitaan dapat berubah menjadi berkat yang luar biasa. Dalam kejadian fasal 50 ayat 20 dikatakan bahwa Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya yang pernah melakukan kejahatan kepadanya. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Saudara, rencana yang jahat Tuhan bisa ubahkan menjadi kebaikan. Memang orang yang sedang mengalami penderitaan merasakan begitu sakit dan tertekan. Tetapi inilah awal perlindungan Allah terhadap kita, umatnya yang percaya. Allah dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan dapat mengubah setiap penderitaan menjadi terobosan yang luar biasa dalam hidup kita. Selanjutnya saudara, untuk apa Allah izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Yang kelima, penderitaan itu terjadi untuk menyempurnakan iman kita. Saudara, ada kesulitan, ada kesukaran, sakit penyakit, dan berbagai macam penderitaan. Masalahnya, bagaimana respon kita ketika menghadapi penderitaan itu? Apakah kita menerimanya dengan positif atau negatif? Bila kita menerimanya dengan positif, maka kehidupan kita perlahan-lahan akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau perubahan itu benar-benar terjadi, akan ada pembentukan karakter dan tujuannya menyempurnakan iman kita. Manusia yang tidak sempurna sedang dalam proses menuju kesempurnaan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, dalam Roma fasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, inilah penyempurnaan dari iman kita. Semua orang tentu rindu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jika kita selalu bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengalami segala penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, maka iman kita akan semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, ketika Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Mengapa penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Saudara, setiap penderitaan, Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan iman kita. untuk memeriksa hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Setiap penderitaan Tuhan izinkan terjadi untuk memulihkan hidup kita, untuk melindungi kita, dan semakin menyempurnakan iman kita. Sebab itu saudara, mari tetap andalkan Tuhan di dalam segala penderitaan yang kita alami. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Allah yang kita sembah, jauh lebih besar daripada masalah kita. Sebab itu saudara, jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan. Tuhan selalu ada di samping kita, menyertai kita, dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Demikian saudara, firman Tuhan saya sampaikan, biarlah firman yang kita terima saat ini, dapat menuntun kita di dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan, untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kami, engkau izinkan terjadi untuk mendewasakan iman kami, untuk mengoreksi hidup kami. Apakah kami tetap mengandalkan engkau Tuhan, dan semakin membuat iman kami disempurnakan, sehingga semakin serupa dengan engkau. Bapak ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami terkadang seringkali bersungut-sungut, putus asa ketika mengalami penderitaan. Kami percaya Tuhan, mulai saat ini, engkau Allah yang kami sembah, adalah Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Sebab itu mampukan kami, melalui kuasa roh kudusmu, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam engkau. Karena engkau Allah yang berkuasa, dan kau sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk setiap permasalahan yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, rencanamu adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, apapun masalah yang engkau alami, percayalah dan katakan, bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.